hai oke Halo malam semuanya tuh saya benerin posisi handphonenya dulu nih nah sip udah bener nih oke thank you semuanya waktunya untuk malam ini malam ini kita akan ngobrol-ngobrol nih sama bro hengki dari remora traders ya oke jangan lupa kita juga ada ya seperti biasa pros screenshot stock pick cuans kita kemudian nanti taruh di IG story kamu tag join cuans sama at hengki adinata21 nanti dapetin 100 ribu rupiah untuk kita pilih untuk 3 orang yang beruntung ya jangan lupa download aplikasi cuans buat taruh stock pick kamu disini nah kamu juga bisa ikut kompetisi loh ini lagi ada kompetisi nih tapi saya ranking 184 oke nah bro hengki udah join nih kalau ini tipnya adaptasi market swing or scalping ya it's gonna be an interesting market wah malam bro hengki malam bro bro kevin ya apa kabar baik aman aman suara gimana hari ini lagi eh sorry eh plus apa minus nih malam ini eh hari ini nih sorry syukurnya hari ini plus hahaha market kan menarik ya rebound ya gak ngaluh sama market luar gitu oke oke iya nih kemarin padahal DJI FTSI DAX semuanya merah ya kalau kita lihat ya Europe sama ini merah ya tapi hari ini nih kita santai-santai dulu nih sebelum kita get on to the top pick hari ini FTSE minus lagi nih minus 1,3 ya DEX juga minus lagi nih minus 1,6 ya kita gak tau dojons berapa tapi futuresnya udah minus 1,6 juga ya kalau kalau gak salah ya bro mungkin boleh dikoreksi juga ya kalau aku gak salah inget bulan kemarin itu juga sama ketika pengumuman CPI, CPI-nya, inflasinya ya itu responnya ya minim lah ya tipis-tipis tapi hal plus 1-nya tiba-tiba boom langsung tuh apakah lu ngeliat bakalan kayak gitu juga nih bro di indeks kita nih besok nih kalau ngeliat pergerakan market hari ini nih kalau menurut aku sendiri pribadi indeks kita itu sebenarnya baik-baik aja gitu karena kita bisa lihat dari IDX Finance dan waktu itu ya kita naik kencang all time high wajar kita koreksinya dalam juga karena kita naiknya bukan naik santai tapi ngebut kan nah kalau ngebut maju badan kita nah sama kayak gini IDX Finance dan IDX Energy waktu itu pendongkraknya dan so far sih outflow yes tapi outflownya itu masih terjaga belum sampai koreksi mendalam kayak dojos dan segala macam jadi kalau saya liatnya sih dropnya mungkin sentimen nah itu malahan jadi momentum bagus kita nangkap saham-saham yang menarik gitu loh ya oke lah gitu kita bisa lihat hari ini cuman sayangnya transaksi emang sepi banget 1-2 minggu sih ya ya bener-bener ada goto kita udah 15-18T ya sekarang kita balik lagi ke 9-10T ya karena yang kecil banget bahkan mungkin seminggu masih seminggu yang lalu kayaknya sempet 7T 8T-an kalau nggak sempet segitu ya minggu lalu ya itu udah begadeng kan pagi-paginya lihat aduh running trade-nya kok lambat banget gitu kira-kira internetnya lambat ya seru itu sampai beberapa ya mungkin well-known-well-known bandar lah ya yang udah ketahuan juga sempet kompen juga kan ini market sepi banget gitu iya kan kayaknya nah oke keliat market hari ini juga masih bisa dibilang nggak terlalu rame lah ya mungkin sekitar 10T kalau aku nggak salah inget ya tadi ya ya 10T itu pun ramenya kayaknya cuman di saham-saham tertentu aja kayak UNTR kan lagi mau buyback ya nah kita ngomongin nih swing sama scalping nih currently nih bro Henki sukanya apa nih swing atau cari BOW atau emang yaudah scalping-scalping aja deh sehari cuankus 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 terus full cash full cash terus gimana bro kalau saya sih sebelum waktu itu ya coba saya lihat ya saya lupa-lupa inget tanggalnya pas kebetulan pas IHSG di harga Rp6.950 itu sekitar 30 Juni gitu nah saya waktu itu swing gitu dan saya bilang wah ini not so good dan segala macem jadi saya bersihin barang semua baik swing swing ya pasti swing lah yang dibersihin kan jadi swing profit floating loss udah semua tak buang semua gitu jadi sekarang sih mainnya scalping aja main cepat aja karena sering terjadi ya profit 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 meleng lentar ilang gitu iya 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 nggak stabil sih palingan holdnya ya cuman satu hari itu pun kalau let's say arah kalau nggak closingnya sama dengan high-nya itu baru hold itu pun satu hari esok udah ngebut-ngebutan buang gitu jadi kalau candle maru bozu lah ya iya belum dan sekarang juga di tengah-tengah belum confirm di bottom belum confirm di support belum confirm kalau kita di itu jadi ya mending better late daripada nggak confirm gitu sih kalau menurut aku posisiku sekarang oke oke teman-teman semuanya yang mau nanya sama Bro Henki silahkan di kolom Q&A ya itu di sebelah kanan bawah ada tanda tanda tanya yang mau nanya-nanya tentang emiten ataupun sektor-sektor ataupun apapun pertanyaannya kalau kita akan berusaha coba untuk jawab ya hari ini oke balik lagi nih Bro nah ini kan biasa nih banyak banget mungkin nggak banyak aku nggak tahu ya banyak banget atau nggak tapi kita tahulah trader itu kan ada yang memang istilahnya oh bisa nih mantangi market ada yang mungkin nine to five worker gitu kan kerja dari jam sebelah sampai jam lima nah kira-kira nih tipsnya kalau buat di market kayak gini nih untuk yang nine to five worker dulu deh ya kan kan kalau secara tiramida banyak tuh yang nine to five worker mungkin di bawah tuh ya kan betul betul itu kira-kira gimana tuh untuk yang swing swingnya tuh kira-kira gimana ada tips nggak Bro kalau menurut saya jangan dulu jangan dulu malahan ya karena kan terlepas indeks kita seberapa bagus saya melihat sih inflownya bagus idx finance good idx energy good gitu bahkan banyak yang sektor lainnya contoh apa ini contoh cyclical industry sama health itu bagus inflownya sangat besar cuman saya lagi ya kita kan bukan leading dalam konteks bursa paling bagus gitu kita tetap nganut ke sentimen kalau US ngedrop sampai crush dan segala macem ya otomatis panik gitu jadi ketika otomatis panik semuanya drop semuanya drop jadi kalau sebelum sekarang kan sentimennya banyak lah Sri Lanka bangkrut apalah Jepang perdana menterinya itu kan kacau gitu ya kan dan CPI lah banyak lah gitu masalah di dunia ini jadi dunia lagi nggak baik-baik aja gitu jadi kalau untuk swing menurut saya sih better nanti dulu gitu pegang cash dulu karena kalau drop gitu ya kan kalau kita benar-benar bagus reboundnya juga kita bakal ya cepat gitu bukan reboundnya pelan-pelan gitu sih menurut saya jadi lebih baik ya cash dulu gitu oke kalau kita kleiner gitu kalau kita kleiner beda cerita gitu tentu itu nggak begitu ngaruh nah tapi nih bro kalau misalnya nih berarti kalau saya tangkep artinya ini temen-temen yang swing trader bener-bener yang mungkin swingnya 3-6 bulan ini better stay cash dulu nggak BOW juga atau nggak cicil-cicil juga sama sekali ya berarti ya kayak gitu ya bro iya menurut saya karena kalau prinsip saya sih bukan prinsip lah logika aja gitu kayak kecuali dollar cost averaging ya itu beda cerita gitu iya iya cuman kalau misalnya sebagai swing trader kayak kita beli ya harga yang paling murah kita maunya ya kan ngapain kita beli harga tinggi kecil turun kebawah gitu beda cerita gitu itu kan tanda nya kita nggak yakin harga murahnya kita beli terus dia turun kita beli lagi kita beli lagi itu kan tanda nya menurut saya kita nggak yakin itu harga termurah gitu jadi kalau saya sih swingnya termalik kalau saya ya harapannya kita beli yang rendah kita cari yang rendah pertama kita entry terus setelah itu kita average up gitu justru sistem saya average up kita follow the trend gitu ketika kan naik saham kan ya higher high higher low higher high higher low gitu nah higher low nya ini kita berusaha jemput-jemput terus gitu jadi itu kalau prinsip swing saya jadi kalau prinsip swing saya seperti itu ya better kita nanti dulu jangan dulu gitu untuk ambil saham-saham terutama yang highly related sama indeks kita gitu yang betanya tinggi ya betul iya jadi artinya kalau mengambil posisi swing nih bro bro Hanky selalu oke ini ada emiten nih misalnya emiten ABCD gitu ya jadi dia udah naik begitu dia lagi turun koreksi retrace ngambil lagi nih disini nih betul iya itu average up ya nanti dia naik lagi retrace sekali lagi ngambil lagi posisi sini gitu ya bro ya betul betul gitu oke walaupun prestasinya nggak naik gitu tapi kan menurut saya ya karena saya dua swing ya swingnya bukan bukan investing yang setahun dua tahun jadi better kayak gitu gitu karena kita nggak nggak merah 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 kita beli merah kita beli nah kita tentu itu ada porto yang sendiri gitu yang merah kita beli merah kita beli ada tapi itu untuk long term banget karena kita yakin porteknya segala macam bahkan untuk merah beli merah beli merah beli kalau jatuh dalam gitu kan wah malah momentum gitu kita boleh literally collect banyak gitu cuma untuk sekarang sih saya belum melihat sampai ke arah sana gitu ya kan enak kalau misalnya kalau BBCA kita crash banget gitu kan ya udah kita all in kita nggak all in lah ya maksudnya masuk gede kita santai lumayan gitu bener bener saya setuju kalau BBCA 4 ribu kayaknya boleh nih tau-tau 2 ribu ya jadinya ya ibu ya iya 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 semang banget tuh betul betul ya kan cuman ya kalau untuk nggak tau ya kalau untuk BCA 2 ribu ya highly game nya apa-apa 100% gitu itu mentok banget gitu cuman kan banyak sebenarnya prospek yang jauh 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 lebih banget yang bisa ya ratusan sampai ribuan persen gitu oke iya iya setuju setuju contohnya kayak aku sempat merhatiin ya mungkin saham yang dilupakan tapi tiba-tiba diem-diem merayap sampe beggar beggar film bro film bro film oh film iya film betul iya iya aduh film dari 300 saya pegang seribuan jual seribuan jual ya koreksi kan dalam iya sekarang 2 ribuan iya sekarang 2 ribu berapa tadi mau 2 ribu lima ratus bener bener iya 2 ribu empat ratus gitu lah iya tapi biasa yang kayak gini sih seharusnya mereka ada issue ya nggak tau deh ini mau ini saya curiga-curiganya ini malah mau itu apa tuh jadi di listing nih private di listing jadinya ya kan oh iya 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 dikerek sampe kayak gitu barang di retailnya semua diambil balik sama mereka iya itu bener ya kalau nggak salah diambil balik ya mereka crossing sih dari asing EF nya ke EF mungkin punjabinya jual ke tanssen ya kalau nggak salah yang beli ya tanssen tanssen oke ini berkurang ya nggak sih pengendali sahamnya masih ya kurang lebih lah sama-sama aja masih 6.500 tapi iya sih emang masyarakat beredarnya udah 12% 12% ya jumlah orang tegangnya nggak tau deh harus dicek lagi tuh berapa orang 6.500 nih per Juni nih dari RTI per Juni ya oh iya 6.500 iya masih sama lah kalau gitu itu itu mau indeks jebol pun itu antengnya naik aja kalau diri iya iya kayaknya enak ya kalau tiap kalau kita punya porto gitu ya dapetnya yang begitu-begitu aja tuh kayaknya enak banget ya bro ya iya betul iya 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 kita ngeri sih kayak gini iya iya nah tapi lucunya nih bro kalau kalau dilihat-lihat nih justru emiten-emiten kayak gini tuh kalau kita ngeri kok kayaknya malah naik terus gitu biasanya begitu kan sampai satu titik nih iya kita boleh turun iya udah 3.000 nih emang nih biasanya begitu tuh nah jadi temen-temen juga ya harusnya lebih wise lah ya yaudah gak usah fomo-fomoan emiten masih banyak masih ada 800 lainnya ya kan TRGU mungkin TRGU lagi rame bro hari ini tuh retail shop tuh retail di sebelah bayar semua YP, XC, dan kawan-kawan iya 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 itu kalau ngelihat beatnya kayaknya masih eh offernya tadi kayaknya offernya masih offer palsu gitu taro-taroan aja kayaknya Tunggu lah tunggu berapa ribu nih eh tunggu 2-3 kali ARB lah mungkin menarik iya nah oke kok oke bro ini kan masih ngomongin swing dan scalping artinya kan sekarang bro Henki kan posisinya pasti lagi scalping nih ya ini ada pertanyaan nih temen-temen nih kalau sekarang nih screening saham untuk scalping gimana nih bro nah mungkin bisa dikasih gak tips-tipsnya nih hmm kalau scalpingnya yang pertama yang harus dicari adalah likuiditasnya maksud likuiditasnya bukan beat-offernya yaitu rame nya gitu oke harapnya harus rame harus liar gitu loh kalau misalnya kamu scalping dia diem-diem bayi ya itu bukan scalping gitu bukan di tempatnya jadi kalau scalping ya tempat-tempat rame yang lagi hot gitu jadi pertama ya munculnya di running track karena kita gak tau besoknya jalan apa kita cuma bisa menerka oh ini closingnya bagus candle-nya bagus volumenya bagus potensi besok main tapi ya kita tunggu lagi besok penentunya gimana jadi kalau besoknya marketnya gak bereaksi ya kita gak usah ikut-ikutan yaudah cari yang lain tunggu di running track kayak contoh asa gitu ya kan in out asa asa in out in out in out in out volume-nya main gitu yaudah in out aja terus disana kalau gitu itu sayang sih karena saya juga gak berani pegang lama untuk asa ini dari broker summary mereka netting jadi itu cukup mengerikan kalau bagi saya iya 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 oke 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 tapi artinya tidak ada persiapan untuk scalping dari hari sebelumnya selain ngeliat tadi ya candle-candle itu ya betul betul oke saya sih lebih lihat kayak oh contoh ya contoh apa tuh Bell oke tadi sih saya saya aja gak dapat Bell lumayan ini speaking of scalping ya jadi pastinya saya udah gak ada barang sama sekali kayak Bell gitu Bell beberapa hari yang lalu dia bangkit dia kan udah naiknya tinggi banget dari gocapan ke berapa ya apa tuh ke 600 gitu ya benwa itu bakernya lebih ngeri di film itu hahaha iya 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 12 bagger cepat gitu nah beberapa kali dia coba bangkit dari arah eh dari ARB bangkit ARB lagi bangkit ARB lagi bangkit jadi dari sana ya ya terserah lah orang mau bilang iseng kek atau mau jualan cuman dari sana wah udah ada ketertarikan gitu di sana jadi ya udah kita tunggu 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 yang saya suka lihat sih biasanya kalau open sama dengan gap up itu rata-rata pada jualan gitu ada yang ngerusak candle lah open oh iya 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 kemarin apa ya kemarin agro 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 BWPT pernah dua kali tuh jadi biasa latar-rata jualan kalau saya lihatnya gitu terus kalau open ARB dia naik lagi ya biasa itu pancingan lah pancingan biasa orang suka gitu di sana nah untuk day one day two day three itu biasanya bom borngan gitu false, jadi orang nyangkut orang cut loss, orang nyangkut, orang cut loss nah Bell ini beda, Bell ini dia udah berkali-kali open sama dengan ARB bangkut, terus dia sempat open sama dengan get up, dengan get up beberapa kali, oh dia gak ARB-in gitu, ARB-nya ditahan, nah ini ciri-ciri mau main nih yaudah tinggal tunggu aja gitu kebetulan hari ini kerang mainnya di hari ini gitu, jadi candle-nya closing bangkut sih, tinggal kita lihat besok Bell ini reaksinya gimana friend juga, iya friend sempat tuh kemarin tuh, sampe diangkat seratus, terus dibanding ya kan, kurang aja kayak TRGU lah, kayak tadi pagi kan opening juga arah, cuman dihajar tuh sama dengan ARB ini kayaknya fenomena yang menarik ya kayaknya tuh, dalam 2022 nih baru mulai tuh, apa mainin candle yang lucu BBKP bro aku ngerhatiin banget soalnya BBKP itu kalo bro ngeliat tuh BBKP itu open ARB open ARB open ARB tapi cuma satu lot satu lot, satu lot, satu lot gitu betul itu biasanya kan pake sekuritas-sekuritas kencang ya untuk haki-haki haki-haki lotnya gitu cuma satu lot aja ya, satu lot gitu itu membuktikan ke kita kalo candle itu digambar jadi jadi selain ngeliat teknikal mungkin bandarmologi kalo masih bisa diperhatikan kita perhatikan juga kali ya bro ya jadi ya bukan yang menurut saya yang ngapain gitu kayak kubu kanan kubu kiri bisa kubu tengah-tengah yang menguntungkan buat kamu gitu kan kalo TA masuk bandarmologi masuk ya dipake gitu ngapain benci TA ngapain benci bandarmologi jadi menurut saya sih kayak kita saya enggak gitu cuma ada tentu aja yang TA enggak guna bandarmologi enggak guna ya serah mereka lah gitu oke bro kalo sekarang nih dengan gak adanya inflow asing kan kita gak tau nih asing gitu for inflow segala macem gimana nih ngeliatnya nih market scalping-scalpingan apakah memang sebenernya jadi cenderung lebih sulit atau sebenernya malah jadi satu advantage sendiri jadi gak terlalu bias gitu atau lebih ke arah gimana nih bro karena kan kalo kita tau ya kalo dulu kan wah ada BK nih eh asing lah kalo dulu bisa liat BK CS gitu kan GU AK wah ini lagi masuk antam nih kita langsung cepet-cepetan gitu kan tapi begitu apa gak ada ditutup akhirnya mau gak mau cuman ngeliatnya foreign nah kira-kira dengan ditutupnya nih ngaruh gimana besar sih ke bro Frankie ke bro Frankie sendiri nih kalo ke aku sendiri personally bisa dibilang gak ngaruh banget gitu karena oke foreign foreign inflow rata-rata itu di BK gitu yang foreign beneran oke ya jadi kalo foreign dalam tanda kutip ya hidung hidung belan gitu ya bohong gak baru third liner itu biasa untuk pancing-pancing jadi karena saya scalping mostly ya third sama second liner gak gitu ngaruh gitu cuman kadang ya kayak antam gitu dulu yang pasti tarik kenceng banget kan enak gitu ikutin asing ya kalo untuk ngaruhnya sebenernya itu bisa ditutupi dengan cara mereka makannya gitu jadi malah dulu pas dulu ya dulu pas trading saya sempat kayak asingnya masih di dalam asingnya masih dalam gitu jadi itu giving us an excuse gitu untuk for being denial gitu jadi bilang asingnya masih di dalam kok gak apa-apa asingnya di dalam dan ini ya syukurnya sih saya kok aneh gitu pertama nah terus banyak juga yang jatri gitu kok ini masih boleh kok gak asingnya masih di dalam nyangkut dan segala macam nah dari sana saya ngeliat tutupnya ini sebenarnya tutup bukanya ini ya gak gitu ngaruh karena kita lihat reaksi dari market ketika waktu itu gitu kalau kalian emang mau niatan swing gak mungkin swing kalian tentuin posisi pada hari itu gitu kayak wah harga kita mau swing di saham ini enggak gitu karena swing kan entry position money management TP stop loss gitu swing swing itu pasti hari sebelumnya hari sebelumnya end of day end of day masih disediakan jadi gak masalah jadi kalau untuk scalping gitu ya sebenarnya dari cara lot mereka makan nah jadi kita gak peduli itu asing itu bandar itu cuman dari makanan lotnya dari hakka kanannya hakka kirinya kita bisa lihat oh ini orang ini big players lah ini bukan duit sembarangan jadi bisa kita follow dari sana kalau menurut saya jadi ngaruh gak ngaruh enggak enggak terlalu ngaruh ya ngaruh ya ngaruh ya ada ngaruh mungkin dikit-dikit gitu ya kalau ada itu bisa ngintip-ngintip dikit ada saham kecil asing masuk gitu ya gampang screening iya gitu kayak di mirai gitu kan kita klik foren oh forennya lagi disini gitu bisa gitu kalau sekarang kan enggak yaudah yang gak bisa kita running trend fokus gitu oke bro ini biasa masih menjadi pertanyaan nih kalau buat orang yang scalping-scalping gimana sih mungkin curcal juga nih pertanyaan pribadi juga nih gimana sih sebenarnya bisa puas hanya dengan ya mungkin 2-3% padahal sahamnya tiba-tiba arah kalau scalping mungkin saya juga pernah lihat gitu orang scalping berkali-kali di emitennya tapi cuma 2% 3% kan misalnya emitennya nih misalnya 0 0-25% gitu kan arah gitu kan misalnya tapi ada aja yang scalping cuma 2% terus nanti naik 2% lagi jadi paling 3 kali cuma 6% kenapa Hilda di hold aja dia dirampok gitu bukan scalping lagi bukan copet mungkin yang harus kita lihat itu pertama orangnya gitu maksudnya orangnya itu maksudnya status playernya kalau big player mereka itu gak bisa nge-TP kita kan kecil lah kita gitu paling kuat deh kita TP satu papan gitu udah itu paling kuat berbeda dengan market bukan bandar tapi big player gitu mereka masuknya bertahap mereka TP-nya juga harus bertahap karena kalau mereka sekali TP ambrol gitu jadi kalau jadi kalau untuk 1-2% terkait bandar ya alasannya ya simple mereka gak bisa TP-nya sekaligus jadi mereka 1-2% masih cabut nah kalau untuk retail menurut saya yang untuk 1-2% sih bagi saya lucu gitu lah ya baik banget mau memperkaya sekuritas dan resikonya juga gak masuk kenapa? karena kalau bagiku oke aku trading kalau scalping itu gak pernah lihat porto gitu maksudnya gak pernah lihat porto itu saya gak pernah lihat oh duitnya minus berapa berapa presentase saya gak pernah lihat gitu udah saya liatkan bid offer jelek saya buang simple gitu jadi nanti ujung-ujung baru liat anjir gede juga ya lossnya tapi whatever gitu tapi dengan gedenya loss itu saya bersyukur gitu kalau saya gak buang lebih cepat lossnya trade-nya lebih gede oke better saya salah karena kelalaian saya kebodohan saya let's say gitu karena saya milih sahamnya salah entry positionnya salah daripada saya ngerasa kayak trading harus berdoa gitu aduh tolonglah tolong naik tolong naik itu kayak lebih gak make sense jadi kalau dengan tutupnya tutupnya presentase tutupnya lossnya berapa itu bikin saya objektif kalau saya 2-3% enggak gitu tapi kalau emang 1 tip udah jelek yaudah buang gitu tapi kalau misalnya tungguin aja kayak tadi Bell gitu Bell personally aku ya 7%-an aku dapat gitu Batchup juga walaupun dia pamendam gitu ya tapi aku dapat 3%-4% gitu nah jadi mainnya bukan lihat presentasenya gitu tapi lihat beat-offernya ya gitu beat-offernya kayak oke ini udah berat nih udah gak kuat nih TA-nya udah di resist nih yaudah kita buang kita TP kalau menurut saya kayak gitu karena saham ARB 7% ARA 25% let's say ya di harga 200 jadi presentasenya oke good gitu good deal 3 banding 1 tapi kalau harganya udah naik 10% kan ARB nya 7% eh maksudnya 17% 17% 17% terus kalau naik ke 20% 27% resikonya udah gak masuk gitu loh jadi kalau kamu main 1-2% boleh gak boleh tapi dengan catatan menurutku harus disiplin banget karena judi pun judi pun let's say kita main poker atau main blackjack 55% 52% kalau mau trading stop loss nya 5% TP nya 2-3% tandanya resikonya udah flippingnya udah gak cengli gitu dengan gak cengli oke maksudnya kamu trading 1000 kali 999 kali kamu bener dengan 1 kali kamu salah kamu mati semua itu namanya kamu trading bawa bom bom molotov kalau benar itu sih kayak gitu jadi kalau trading 1-2% kalau style nya cocok yaudah terserah tapi saya percaya kalau dia 1-2% bisa survive pasti stop loss nya gak sampai 1% gitu oke oke artinya kalau bro hengke sendiri ini scalping nya ini bener-bener fokus terhadap emiten nya bener-bener fokus terhadap pergerakan saham nya pada saat itu ya bro gak ngeliatin jadi kalau misalnya beat over nya wah beat nya diisi terus emiten nya bisa jalan terus yaudah jalanin aja terus ya sampai mungkin ada tanda-tanda mau bantingan udah baru lepas gitu ya bisa ngomong mau beat diisi terus mau resist itu terus tapi kalau dia jebuk naik terus ya kita ikut terus ngapain kita cari pembenaran wah beat nya di ini terus wah offer nya di ini terus chart nya di gini terus ya dinaik-naik aja ngapain gitu ngapain peduli gitu oke 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 temen-temen untuk yang mau nanya tadi jangan lupa bisa tanya di kolom pertanyaan sama jangan lupa juga kita ada giveaway ya sebesar 300 ribu 300 ribu rupiah untuk tiga tiga orang pemenang caranya gampang screenshot IG Live pada malam ini kemudian screenshot juga ini ya watch list kamu yang ada di Cuans nih temen-temen bisa download aplikasi Cuans nya di Google App Store di Play Store sorry di App Store dan di Google Play Store ya kemudian jangan lupa tag IG nya join Cuans dan tag IG nya BroHengki Adinata21 ya oke lanjut lagi nih bro masih bicara masalah swing dan scalping scalper pun sebenarnya kayaknya tipe-tipenya beda-beda nih ya kalau tadi aku sedikit nangkep nih BroHengki ini kayaknya scalping tapi merhatiin candle banget nih bahkan merhatiin technicalnya nih ya kan ada tuh kalau aku ya tau loh beberapa temen-temen yang gede-gede juga mereka mainnya bit over kalau BroHengki sendiri apakah memang hanya fokus ke bit over aja atau sambil ngeliatin itu candle juga atau pergerakan candle di time frame yang lebih kecil atau gimana bro pertama sih saya liatin bit over pasti oke saya lebih ke bit over setelah ke bit over selesai saya liat candle tapi candlenya itu bukan candle cat satu menit enggak saya liatnya daily oke karena ya menurutku TA ya TA itu bukan hanya gambar gambar omong kosong bukan hanya ini ini pattern apa ini pattern apa menurutku lebih dari itu karena menurutku TA itu kasih kita psikologis gitu kayak oh psikologis ini itu dia enggak mau psikologis ini banyak yang TP psikologis ini gimana jadi dengan psikologisnya disana ya menurutku enggak ada salahnya kita misalnya let's say resistnya di harga 100 gitu ya kan harganya udah semen-semen semen apa kita siap-siap TP karena resisten itu gampang dibaca resisten gampang dibaca semua orang baca oh semua orang mau TP di 99-nya atau 100-nya atau mendekat-dekat 100-nya pada mau TP kita ya siap-siap TP juga jangan jangan jandingan bodo-bodo gitu menurutku dan kita lihat oh keseriusan badannya gimana dari beat-offernya kalau beat-offernya masih kalau di 100-nya mau jebol yaudah kita kalau jebol nggak kuat yaudah kita jadiin jebol eh 100 ya trailing stopnya kalau kita TP dan dia naik lagi gimana ah yaudah namanya belajar gitu ya nggak ada yang 100% TP pucuk terus gitu ya ya setuju jadi jadi liat cap atau enggak ya sometime tapi kalau untuk saat-saat kekurangan ya kayak tadi bel itu tadi saya nggak liat cap saya entry langsung dia kalau saya liat cap udah hilang gitu ya kan harganya iya second liner second liner masih bisa kali ya untuk melihat cap pergerakannya lagi volatil gitu ya oke bro ini wah pertanyaannya banyak banget nih pertanyaannya banyak banget nih kenapa? saya nggak bisa lihat pertanyaannya oke oke ini Koheng tadi di story Koheng ada tulisan net sell kerek atas maksudnya apa ya kenapa dihindari nah tuh oke jadi gini kalian harus ngebedain broker sorry saham yang dia net sell-nya itu bantingan sama net sell-nya itu jualan gimana apa itu bedanya kalau net sell-nya buangan gitu let's say banting itu oke kita nggak usah sebut nama dia ya influencer lah gitu influencer centang biru kamu lihat dia pump and dump pump and dump gini-gini nah kalau dia dump kayak gitu net sell-nya dimana gitu kan let's say dia jual di harga seribu bawa-bawanya kan ada 995 995 995 985 dia sekali nge-dump jadi average net sell-nya kemana naik atau turun pasti turun karena dia banting gitu dia harus buang barang cepat berbeda dengan net sell average atas net sell average atas itu dia 500 jual nanti 505 dia naikin sampai 520 dia jual lagi kecil pelan-pelan jual gitu nah net sell atas itu net sell bawah itu pump and dump-nya sakit yes gitu cepat dia pump and dump-nya pump-nya kencang dump-nya kencang kalau net sell atas itu harus hati-hati karena mereka jualan naik terus gitu mereka tiap hari jualan itu profit dan cara lihatnya adalah kamu lihat broxumnya itu misalnya paling aktif YP 10M MG 8M MK let's say 7M gitu tapi kalau di netin itu 3 hilang gitu atau tinggal 100 juta 500 juta 1M itu bahaya kenapa artinya ketika mereka pump mereka udah jualan barang mereka udah jualan barang di hari itu juga gitu nah itu bandar yang bandar jago itu skillful gitu berbeda dengan yang pump-nya mereka udah jualan di atas gitu maksudnya mereka udah jualan besoknya mau ARB dia gak peduli karena dia gak ada barang gak ada kepentingan udah netingnya udah habis ya barangnya ya beda kayak let's say BSML oke gak apa-apa kita sebut gitu ya kan emittannya gitu it's quite very obvious gitu for today misalnya di rapat BSML ih kok naik ya kan aneh gitu loh ngapain kamu ngomong kayak gitu maksudnya kalau kamu gak ada kepentingan untuk jaga harganya dan kita bisa tarik average-nya dia di harga 1.100 gitu makanya sekarang di 1.000-1.000 dia ambil lagi ambil lagi ambil lagi jual sana bawa dia rugi gitu atau ya barang dulu-dulunya apa gimana ya kita gak tau cuman kita tau ya dia pernah kesusahan jual barang di FPNI di BSML di Net TV gitu kan pernah kesusahan itu ya mereka pegang barang beda dengan yang kayak NetSale gitu kalau mereka pegang barang turun mungkin gak mungkin turun tapi kita tau kalau dia kepentingan yang good gitu ya kan cuman kalau NetSale masih agak ngeri gitu karena kalau dia lepas barang udah dia gak mau jaga kayak TRGU gitu TRGU itu gak dibanting let's say dia lepas barang doang udah dia gak mau ngejaga bitnya oh retail itu saling bantai gitu sampe iya iya ngerasa wah kok kita cut loss di terbang ya padahal bukan kayak gitu konteksnya gitu cuman NetSale atas sama NetSale bawah itu harus hati-hati menurutku itu tadi cuma di open arah abis gitu dibanting dikit aja itu kayak banyak-banyak aja itu dia open arah let's say kan biasa satu hari 8 juta lot 7 juta lot gitu kalaupun dia gak mau pasang 8 juta lot dia gak mau ngebit sama sekali udah pada panik itu wah haki-haki-haki udah guyur ARB ya guyur ARB mantai lagi saling ARB lagi karena rebut-rebutan OTP gitu baru beberapa harinya lagi nanti diangkat baru baper bilang aduh digel bandar gini-gini biasanya sih kayak gitu iya iya bener-bener harus lebih aware lagi ya temen-temen ya jadi kalau kata Pak Lokeng Hong itu aku masih inget Tuhan itu maha pengampun tapi kalau di bursa itu gak ada ampun gak ada ampun gak ada ampun ya kepeduli setan dia bilang iya itu dia oke nah ini mungkin ada pertanyaan menarik juga nih kalau scalping sebelum tahu mau diguyur tuh ada pola beat over yang gimana gak nih kira-kira nih dari Bro Henki wah ini kalau dikasih tahu semua udah kebongkar nih semua jurus nih simply kalau bandar jualan ya itu pasti ada bantingan besar gitu nah di bantingan besar sana lah kamu siap-siap TP gitu karena kita tahu ketika bantingan pertama pasti ada retress jadi saham saham yang bagus itu lah yang logis ya itu kan kalau turun turun dia ada naik pelan-pelan lagi nah ketika naik pelan-pelan lagi ya kamu TP di sana gitu jadi gak mungkin kalau ada sih yang turun langsung zep gitu langsung banyak banyak tuh banyak tuh banyak lah akhirnya kayak contoh apa ya selis masih TNCA juga waktu itu begitu tuh yang kayak gitu arah langsung 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 itu di smackdown habis ya kalau kayak gitu kasusnya ya kita gak bisa beda cerita gitu karena itu pasti cabut beat dan haki itu mau analisis beat author mau analisis TA itu lewat semua itu banternya udah ngeri jangan main di sana gitu jadi kalau misalnya kayak asa deh kamu bisa lihat asa dia naik tapi asa special case banget sih makanya saya ngeri gitu mainnya cepet banget gitu dia tarik dia banting dia tarik lagi dia banting dia tarik banting terus kamu cek block zoom dia ilang gitu ya saya juga karena TP kecepatan dia tarik lagi TP kecepatan dia tarik lagi tapi ya gimana karena bagiku sih persona aku lihatnya udah ngeri banget tinggal asa ya asa ya asha ya bukan asa ya ya ini sih udah dari bottom banget kemarin sampai 152 iya jadi kalaupun dia mau guyur ARB berjilid-jilid pun let's say dia ada akum ya mereka udah cuan iya iya bener-bener biasa biasa tuh kalau aku perhatiin tuh mereka tuh suka neting gitu bro iya barang 100 pokoknya di neting dulu diangkat 200 mereka neting diangkat lagi 300 neting angkat lagi 400 neting begitu udah digope udah pada FOMO tuh baru dia panennya disitu tuh iya betul kayak tadi hari ini tadi di berapa ya 290-an itu diguyir beberapa kali gitu iya iya asa jadi orang by technical aku bilang 302-304 gitu cuman udah 290 mereka udah mulai TFP aku udah bilang ya hati-hati gitu terus aku cek brok sumnya hari ini loh kok di neting kopong gitu tandanya iya iya gak ada gak ada isi pegang barangnya gak banyak oh contoh lagi win-air gitu kayak aku sih untuk nebak saham yang naik itu menurutku semua orang jago lah ada TA ada panamologi ada waduh berbagai itu ada jago lah kalian lah tapi cara nebak saham turun gitu kayak dulu pas baut di harga 80-an ADCP di harga tinggi win-air di harga 168 ya ketebak cara polanya dia calon gocat gitu bahkan saya bikin video khusus gitu win-air the next gocat karena ya cara mainnya kayak gini neting gitu cuman bedanya mereka kayaknya gak peduli mereka gak peduli neting atas mereka peduli yang penting jualan barang gitu mungkin karena bandarnya nangkap saham IPO itu book price-nya itu nol gitu jadi jual di harga berapa pun jual yang penting keluar nah jadi bandarnya yang kita tahu ya pasti net sell di bawah terus dia gak peduli gitu mereka crossing juga diangkat juga bisa lihat deh bisa dicek kayak win-air ya yang pas berapa tuh ARB berjilid pas dia arah itu kalian cek aja neting neting nol barangnya terus ARB berjilid jilid 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 bisa kelihatan cukup jelas disana kalau gak percaya tolong eh disilahkan dicek aja aku juga bikin videonya kok tinggal dinonton ulang jadi dari sana ya kalau udah kayak gitu saham-saham kayak gitu tradingnya boleh gak? ya boleh cuman kalau udah dibanting atau kena stop loss stop loss lah jangan jangan bebal karena kalau gak bisa pensiun ini ada yang mention orang Batam gak bakal beli win-air iya orang Batam i see i see oke 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 bro ini pertanyaannya banyak kita jawab-jawabin pertanyaannya by the way mungkin boleh disampaikan juga bro buat temen-temen yang mau tau mungkin ada temen-temen yang belum kenal sama Bro Henki mungkin bisa cek dimana sih channelnya Bro Henki atau tadi video-videonya bisa dimana apakah di Instagram ada Youtube-nya atau gimana bro silahkan mungkin bro semua platform utamanya cuman di Instagram cuman di Instagram orang yang WA walaupun dapat WA aku itu jarang kubalas jadi DM aja walaupun saya jarang balas tapi minimal saya balas kalau DM kalau WA saya gak balas tuh temen-temen yang mungkin belum follow Bro Henki silahkan di follow ya at Henki Adinata21 ya iya benar oke ini ini banyak pertanyaan mungkin aku sambil bacain aja tapi sambil kita kayak ngobrol aja gak usah masukin gitu ya nah ini ada yang nanya nih watchlistnya emang sampai 80 sampai 100 emiten gak atau ya istilahnya cuman running trade aja atau gimana Bro kalau saya sih mentok-mentok tiga untuk besok gitu kalau sisanya running trade kalau bisa 80 80 watchlist gue gak ngerti itu matanya gimana gitu ini ini kayaknya lagi lagi ini bro lagi ada yang rame di 88 ya nyinggu cuman aduh gak usah lah iya itu bukan udahlah lapet orang udah suka hati mereka gitu iya iya bener bener kita fokus ke emiten kita masing-masing sama cara trading kita masing-masing aja ya Bro mau 80 emiten ya gak ngaruh ke portal kita gitu ya kan jadi gimana Bro ya silahkan 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 gak apa-apa ini ada pertanyaan aja sih silahkan silahkan tadi jadi gimana Bro jadi kalaupun bagiku ya personally orang liat running trade aja kadang miss gitu kamu liat 80 emiten ya kurang kurang make sense lah ya bagiku aku dua layar gitu satu layar yang running trade dan broker X gitu khusus Haki-haki doang satu layar lagi itu yang udah watchlist aku gitu itu ya karena taruh watchlist ya ada lima maksudnya ada order book ada let's say ada lima lima lah sepuluh lah gitu itu sepuluh yang udah saya screening ini bagus nih tinggal tunggu tanggal mainnya aja saya peace gitu aduh kok udah naik lima persen mau kejar takut tiba-tiba baru sepuluh persen aduh mau kejar takut tarat bingung itu aja aku miss aku udah tau itu udah di bottom bandar meloki lagi akum dan segala itu aja miss gitu apalagi kamu 80 emiten yang kamu gak pernah tau terus kamu harus hafal 80 emiten menurutku agak susah kalau personally gitu cuman ya mungkin dia ada super natural yang kehebatan yang kita gak bisa tandingin ya bisa jadi ini ada yang ngomong mouse-nya pake logitek cumannya pake logika aduh oh tuh 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 gue lagi pake logitek tuh ya kan saya juga pake logitek aduh mouse-mouse-nya lagi gak disini saya juga pake logitek promosi dia lah marketing dia lah terserah lah orang mau marketing gimana oke ini ada yang 4-5 pertanyaan yang sama semuanya pada nanya bit over yang bagus tuh seperti apa kalau bit over yang bagus pastinya jangan cari bit yang palsu gitu kalau cari bit over bagus dan segala macam itu ada spesialisasi yang ngajar yang saya tahu really recommended yang terbukti ya Mbak Rizalia itu bisa belajar dari beliau beliau banget banget Mbak Puput ya Mbak Puput ya nah itu ya biarkan beliau yang ngomong lah kalau saya ngomong diketahuin kodok nanti kayak ini orang gak tau carilah bit yang jangan yang palsu udah itu aja minimal kenapa minimal pun kalau kalian trading kalian bisa keluar kayak apa ya saham-saham gak liquid deh contohnya saya gak tahu apa deh hari ini saya gak liatin cuman kalau kita tahu saham Koko Koko Medan mau main itu bitnya tebal-tebal itu bitnya tebal-tebal ini kopi tabur banting oh sama kayak Win Air juga sama Hope juga sama jadi Kios tuh kemarin lucu apa? Kios Kios ya saya gue hari apa ya aku hari apa ya hari hari Senin apa hari Selasa eh sorry ya Kamis lalu Kamis minggu lalu sempat trading di Kios gitu sambil liatin jadi semua bitnya bahkan sampai offernya diisi 888 nah itu kan udah tanda-tanda banget itu iya mungkin gitu kali ya minimal kalaupun kalian trading ya kalian jelek kalian bisa stop loss udah itu aja karena sometimes emang kita belajar ada dua cara satu dikasih tahu baik-baik bisa dengar kayak anak kecil lah satu harus dipukul dulu gitu ya baru bisa dengar gitu pukul jahat gak? ya saya gak bilang pukul anak kecil itu jahat gitu tapi harus sesuai metodenya mungkin pukul itu terbaik buat dia juga sama kayak kita di market bisa aja kita kayak jangan nih bit overnya kayak gini 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 orangnya gak dengar sampainya loss sendiri gitu tapi dengan cara loss dimanapun di market itu kita pasti belajar baik kita TP kita bisa belajar baik kita stop loss kita bisa belajar dan apapun kita bisa belajar jadi pastikan belajarmu aja kayaknya jangan terlalu mahal artinya ya jangan pakai dana terbesar seperti kesalahan saya jujur saya dulu salah gitu anak saya gede pakainya gitu jadi lossnya jadi gede juga belajarnya ya makanya belajarnya mati-matian karena lossnya gede gitu ya kan tapi yang mainnya jangan di saham-saham yang cabut bit lah gitu lah udah cabut bit guyur itu kecuali jarimu lebih cepat gitu nah saya sih saya sih main ya kayaknya saya ngomong jangan main tapi saya main juga untuk saham-saham yang bitnya bitnya palsu yang siap dicabut tapi saya gak kedip sama sekali bahkan kayak keluarga ku saya ngomong sama saya udah-udah diam-diam dulu lagi jaga barang iya tiba-tiba dia udah cabut udah kamu harus haki di luar dan kamu mungkin tips yang ini saya bisa bagikan misalnya let's say harganya 99 gitu ya kan bitnya 99 99 98 97 96 kalian jangan haki di 98 udah kalian jangan klik di 98 kalian kliknya tiga papan di bawahnya jadi udah kalian klik haki aja dapat 98 syukur tapi minimal kalian jualan cepat kalau misalnya dia cabut bit gitu kalau menurut saya ya tipsnya tips jari cepat ya bro jadi aman karena kalau kita tekan-tekan turun dulu baru haki kadang telat kadangnya itu udah bye-bye iya sakit konsentrasinya jadi gak mau diajak ngomong tuh ada yang komen wah ini hari ini nih rame banget nih kolom ininya nih komentar-komentarnya gara-gara ini nih logitek logitek ini rame sekali ya aduh teman-teman logiteknya mungkin bisa dibawa di forum yang lain kita hari ini bagi-bagi itu udah ada influencer juga yang nginggung nah komentar disana aja gitu pendapat kalian gitu ya 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 disini kita disini lagi pengen bagi-bagi ilmu dalam ini ya oke ini pertanyaannya more or less semuanya ini tadi udah dijawab semuanya wah ini semuanya bit over bit over bit over bro enggak bukan kapasitas saya lah untuk jawab gitu karena ada kayak oke Jackie Chen ngajar satu murid gitu ya kan nah masa kalian mau baca dari muridnya lucu gitu baca sama Jackie Chen mumpung Jackie Chen masih hidup mumpung Jackie Chen masih ada iya jangan lain saja dong saya bukan alihnya alihnya ya yang mbak puput tadi gitu monggo aja nah bro kalau ini kan dari tadi ceritanya haki nih ya kan ceritanya haki mulu nah sekarang ini ada yang nanya juga nih ceritanya haka nih nah biasanya kan kita lihat running trade nih ya kan kadang-kadang kita lihat running trade udah mulai ada spamming gitu ya biasanya suka satu lot lah atau mungkin berapa 8 lot lah kasih tanda gitu ya apalagi saham-saham yang apa saiznya gede biasanya nah kalau ketinggalan nih metode hakanya yang baik sebenarnya seperti apa sih nah itu mungkin sambil ini nih sekalian menjawab nih money managementnya lah itu kira-kira gimana sih bro oke pertama tadi kan nyinggung spamming for sure spamming punya saham itu jangan masuk kenapa karena ibaratkan gini kayak misalnya kamu di contoh deh di kampung halaman kamu gitu yang kita tau Papua banyak emas gitu kita mau tinggal di Papua kamu tinggal di kaki gunung dan kamu tau gunung itu kamu lagi di session cangkul 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 tiba-tiba dapat wih emas terus kamu cangkul lebih dalam emas gitu satu gunungnya ternyata emas semua gitu pertanyaannya apakah kamu mau kasih tau halo warga ABCD AFG ini emas semua loh masuk keberitaan iya ini emas emas gak mau dong gitu ya karena kalau kamu kasih tau itu emas semua semua orang rebutan porsimu berkurang jadi ketika spamming itu probably something is not quite right gitu ya kan jadi harus hati-hati jadi kalau spamming enggak dan kalau misalnya HKD harga apa harganya udah naik ketinggalan dan segala macem menurut saya gak masalah gitu what is high can go higher as long as you manage cut loss mu jadi kamu harus dia bisa naik bisa 5% bisa jadi 10% untuk dari 5% jadi 10% itu possibility-nya lebih banyak daripada yang 0% jadi 10% itu one thing for sure gitu 10% untuk jadi 20% untuk jadi arah itu mungkin gak mungkin lebih mungkin jadi dari sana yang dari sana kita harus siap cut loss-nya jadi mikir resikonya aja gitu naiknya itu belakangan jadi kalau kamu cut loss 1-2 tik masa sih kamu trading 10 kali kamu 10 kali trading-nya gak ada 3 kali bener saya 3 kali bener 3 kali bener kamu tepe 3-5% 7 kali kamu kalah kamu cut loss-nya 1-2 tik disiplin gitu terus ini overall ya mas profit itu dengan 3 kali jadi kalau kamu nanya aku harga HK kalau udah naik tinggi gimana tentu tunggu retrust tunggu confirm gitu baru dihajar tapi kalau gak confirm kalau dia naik lebih tinggi gak sesuai dan gak gak cocok kalian resiko oh udah takut udah buang karena first thing lah kamu ketika udah ngerasa takut masa ragu lebih baik jangan karena ketika itu udah muncul trading-nya rata-rata pakai hope pakai harapan kayak aduh-aduh takut-takut nanti di belum guyurannya itu gak seberapa itu guyuran biasa tapi langsung takut langsung udah tepe-tepe gak bisa lagi nanti naik lagi aduh FOMO nah itu udah bahaya makanya apa itu namanya kalau HK make sure aja hakinya karena kalau masalah HK gampang menurutku untuk cari subscribe padailah semua cuman yang gak bisanya itu hakinya gitu kenapa menurutku hakinya itu lebih penting karena kalau YouTube semua cara cuan cara cuan banyak banget cuman yang cara loss cara menghadapi loss cara loss yang terkait loss orang gak suka karena ya gak clickbait gitu lah ya kan ya 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 psikologi orang lah ya makanya saya lebih suka bikin konten terkait wah ini calon saham kocap ini calon ini jelek ini hati-hati nah saya lebih suka doyen kayak gitu daripada yang naik karena yang bikin yang naik udah pada jago-jago lah karena bahkan banyak yang cuman kok ini Bollinger Band-nya ini ini kayak gini ini waduh saya aja gak paham gitu dalam hatiku ya kan gitu jadi ilmu itu mereka banyak lah cuman yang ngajarin ilmu ke gocap gitu karena kita gak ada sharp sell ya saya ngajarinnya sharingnya lebih ke yang emitter-emitter yang calon-calon didam mati gitu bro bro gak ada suaranya ya saya gak kedengaran oke sekarang kedengaran halo oke untuk temen-temen ya sorry untuk temen-temen yang nanya nanti kita save videonya di youtube ya oke sorry sorry nih ada yang nanya nih tadi misal study case for you dari beat sepi sampai rame pandangannya gimana kok yang oh for you dia mau naik mau apa saya gak peduli gitu saya tau sama ke MRAT gitu maksuran kamu tarikan pertama udah maksuran kalau kamu udah tarikan ke pertama kedua ketiga gitu udah jangan jangan dekat-dekat lagi sisanya oke kalau tarikan pertama oke sisanya udah gue gak peduli mau naik mau turun mau gimana saya gak peduli gitu bro mau nanya nih biasa kalau scalping kan tadi kan bilang mungkin gak banyak ngeliat chart gitu ya tapi ngeliatin ini gak high high nya pada hari itu misalnya harga sahamnya 100 gitu ya jalan ke 120 misalnya kalau udah jalan kayak gitu 120 kayaknya lebay deh 110 lah 110 terus biasa turun nih ya kan jadi 105 106 terus pelan-pelan jalan lagi tuh tiba-tiba dia break lagi tuh 110 nya tuh jadi 111 112 apakah sebenernya itu cukup menarik untuk di scalping atau sebenernya ya kan mungkin itu trivia aja gitu atau gimana bro kalau menurut kalau saya sih lihat ya gitu tapi saya lihat high nya itu let's say high nya kayak tadi 110 tapi ya harganya jangan udah jadi 95 gitu atau turun jauh lah gitu kalau high nya jadi dumb gitu kalau pun mau naik lagi naik untuk dumb ngapain saya ikutan gitu jadi mending enggak gitu oh tapi kalau gak di dumb menarik ya malahan ya soalnya kalau dari sisi teknikal kan sebenernya time frame kecil kan kayak lower high low ya higher high higher low higher high low gitu kan ya saya juga salah satunya lihat itu gitu lihat juga karena cuman kalau saya udah buka cap menitan itu saya ketinggalan sahamnya tapi kita lihat posisi mereka itu lagi ngapain apakah lagi jualan lagi mau di breakin kumpulin barang dulu ya kita ikutin aja gitu kalau udah di resist time frame kecilnya yaudah kita tunggu dia break aja karena kan resist gitu kalau resist kita jemput mostly ya kena sikat gitu oke mungkin yang relevan PSKT oke gimana nih yang kemarin ya PSKT kemarin ya iya kemarin pas kemarin gitu itu kan naik kencang gitu ya kan closing bagus tapi kalau kamu lihat dia netting gitu itu satu dia netting satu dia lima kemarin dia lima eh dia lima puluh lima tiga iya lima tiga naik ke lima lapan eh lima lapan ya kan lima lapan udah lima lapan dia break lagi lima sembilan break lagi enam puluh break lagi enam satu dia break terus gitu tapi breaknya itu ujung-ujung kita cek Broxel netting makanya hari ini dibanting mereka gak peduli i see aku kemarin main PSKT ambil di lima tiga bro pantas tau lima tiganya karena 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 ini rabumologi kalau PSKT itu aku udah gak mikir tapi rabumologi soalnya kalau dilihat tiap rabu tiap rabu coba perhatiin deh PSKT itu tiap rabu jadi pokoknya rabumologi ini dari kemarin ngincer pokoknya PSKT coba incer deh hari selasa hari selasa ngincer eh bener jalan bener jalan jackpot ya begitulah ya 15% kemarin gue hafal kok gue hafal saking terlalu ingetnya sama rabumologi PSKT oke temen-temen pas akibat beli PSKT tau-tau didam ini kalau undalan biasanya ganti hari nih ganti hari jadi nanti tinggal kita cari tapi kalau diperhatiin deh bro coba deh dilihat deh setiap hari rabu itu candle-nya menarik PSKT oke nanti tengokin sekarang oke minggu depan pasang alarm tanggal 7 oke oke temen-temen ini waduh pertanyaannya sebenarnya banyak nih tapi waktu kita juga udah gak cukup ya thank you banget atas waktunya malam ini ya udah jam 9 juga ya mungkin jangan lupa juga ya kita ada giveaway ya sebesar 300 ribu untuk 3 orang yang beruntung caranya gampang post screenshot IG Live hari ini kemudian download juga aplikasi 2 once ya di playstore ataupun di appstore temen-temen semua terus kemudian boleh juga nih screenshot watchlistnya temen-temen disini kita juga ada kompetisi ini kompetisi lucu-lucuan ya setiap 2 minggu sekali kita ada kompetisi-kompetisinya ya temen-temen juga bisa dapetin hadiah disini ya ini ada yang nanya saham apa yang calon seperti PSKT waduh gue gak tau gue cuman suka ngeliatin PSKT nanti gue dibilang rekom-rekom lagi nih bahaya nih bro kita gak ada rekom kita sharing-sharing kita juga gak ada julid gak ada gibah-gibah ya bro ya oke ya itu tempat lain lah tempat lain lah oke oke bro Henki thank you banget malam ini atas waktunya atas ilmu-ilmu yang diberikan ini banyak banget nih temen-temen yang bilang wah ini harus di safe nih ilmunya daging banget nih mungkin jarang dibagiin juga kali ya oke thank you ya bro atas waktunya thank you banget thank you banget Henki selamat malam temen-temen selamat malam semuanya malam thank you thank you thank you thank you thank you Terima kasih.